Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan evakuasi dan identifikasi jenazah lain RPKL-KIP, kami telah bergabung dengan Ferdinand Karsten di Tanjung Priuk dan Yeni Agustina di Rumah Sakit Polri. Kita ke Ferdinand terlebih dahulu. Ferdinand, apakah kantong jenazah ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri? Ya Fera, hari ini tim sargabungan di hari ke-10 proses evakuasi masih terus dilakukan dan pada hari ini tadi sudah disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Dermaga JICT Tanjung Priuk yang dipimpin langsung oleh Kabak Humas Basarnas Suri Sinaga. Ini menemukan satu kantong jenazah yang tadi sudah tiba di Dermaga JICT sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan kemudian pada sekitar pukul 19, satu kantong jenazah tersebut langsung dibawa dengan menggunakan satu unit ambulans ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati untuk dilakukan proses identifikasi. Dan dengan penemuan satu kantong jenazah pada hari ini, maka total jumlah kantong jenazah yang telah ditemukan, dievakuasi dan juga diberikan kepada Rumah Sakit Polri untuk diidentifikasi berjumlah 187 kantong jenazah. Dan selain dari penemuan satu kantong jenazah tersebut, tim sargabungan juga pada hari ini menemukan beberapa bagian pesawat di mana antaranya satu turbin pesawat, tabung, baterai independen dan juga recorder power supply. Keempat alat ini tadi ditemukan pada pagi tadi, sudah dibawa di Dermaga JICT dan ditemukan di kedalaman 30 meter di area pencarian. Dan tadi kami juga sempat mengkonfirmasi terkait dengan bagaimana proses pengangkatan bagian kokpit yang rencananya akan dilakukan pada proses evakuasi hari ini. Dan tadi Dansat Gasar TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut Iswarto, menyatakan bahwa dalam proses evakuasi pada hari ini, tadi timnya sudah melihat langsung ke lokasi, melihat bagian dari kokpit tersebut. Dan setelah dilihat, memang kondisinya sudah pecah menjadi puing-puing. Sehingga untuk proses pengangkatan tadi tidak jadi dilakukan karena kondisinya sudah menjadi puing-puing. Dan terkait dengan kondisi terkini, memang hari ini menjadi hari terakhir untuk tim Sargabungan ini beroperasi untuk masa pencarian masih akan diperpanjang tiga hari ke depan. Dan tampak di Dermaga JICT sendiri beberapa posko juga sudah mulai dipereskan. Karena memang untuk besok dan juga tiga hari ke depan ini untuk proses evakuasi masih akan lanjutkan, tapi hanya oleh dari unit Basarnas saja. Vera. Lalu Ferdi, bagaimana dengan proses evakuasi yang rencana akan kembali dilakukan esok hari oleh tim Basarnas? Ya, Vera, memang untuk tiga hari ke depan ini proses evakuasi yang diperpanjang oleh tim Basarnas. Ini hanya akan dilakukan oleh personil-personil dari unit Basarnas saja. Di mana tadi Kepala Basarnas, MCOG, juga telah menyatakan bahwa akan mengerahkan sebanyak 220 personil dan juga 60 penyelam untuk melakukan operasi, proses evakuasi. Dan juga tadi kami membuat informasi dari Kabakumas Basarnas, untuk besok juga akan dikerahkan empat kapal dan juga empat kapal rib menuju ke lokasi pencarian. Dan proses juga skemanya masih sama, yaitu dengan melakukan penyapuan penyisiran di lokasi yang masih sama juga yang ditentukan di mana tempat ditemukannya Black Box FDR, yaitu berada di area sekitar kapal Barunajaya yang saat ini, yang sebelumnya merupakan titik dari kapal Victory. Dan untuk fokus pencarian sendiri dari Basarnas, ini memang adalah untuk mencari korban-korban jenazah yang sampai saat ini masih terus dicari. Karena memang kalau misalnya melihat dari beberapa hari terakhir ini, jumlah-jumlah kanton jenazah yang ditemukan, ini semakin hari semakin berkurang. Dan ini menjadi salah satu pertimbangan dari Basarnas sendiri untuk mengurangi personilnya dalam melakukan perpanjangan proses evakuasi pada tiga hari ke depan. Dan tadi kami juga menanyakan kepada Dansat Gas Angkatan Laut dan terkait dengan apa langkah ke depan dari Dansat Gas, dari Angkatan Laut sendiri. Dan tadi dia menyatakan bahwa dari Angkatan Laut akan bersifat standby demikian, apabila nanti diperlukan untuk melakukan evakuasi kembali oleh Basarnas akan siap untuk langsung bergerak. Dan berikut adalah ketema pernyataan dari Kabah Kumas Basarnas, Suhri Sinaga. Bahwasannya besok Basarnas akan pull tim, akan menggerakkan empat kapal dan empat unit rib, ditambah dengan perahu karet. Kemudian penyelam kita ada 60 orang, akan diterjunkan ke lokasi, sama dengan radius yang kemarin, atau yang disampaikan Kabadan tadi, 250 radialnya. Jadi penyapuan tetap dilaksanakan pada lokasi tersebut. Demikian. Demikian, Vera.